Jatinegara, yaitu tempat lokasi terjadinya kecelakaan atau dudukan bunuh diri dari kasat narkoba Pores Jakarta Timur yang diduga bunuh diri di perlintasan kereta api antara stasiun Jatinegara menuju kelender. Nah, di depan sini seperti yang terlihat ada plastik putih, ada bekak di mana lokasi mayat itu ditemukan di situ. Kasat narkotika Pores Jakarta Timur ini diduga bunuh diri itu merupakan pernyataan dari Humas Polda Metro Jaya. Dan sekarang ini kabarnya jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga. Kasat narkotika Pores Jakarta Timur ini bunuh diri karena sakit habis operasi di empedunya. Dan ini yang menjadi penguat dari Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dia bunuh diri. Seperti yang terlihat ada plasik berwarna putri. Nah, di mana ini diduga bekas menaruh dari serpihan-sertihan badan yang terlindas oleh kereta api. Tadi juga menurut beberapa warga yang ada di sekitaran kereta ini mengatakan bahwa di bagian, di daerah yang ada di dalam sini masih terasa bau amis. Di mana tempat ditemukannya mayat tersebut dalam kondisi sudah terbelah akibat terlindas dari roda kereta api. Bapak siapa? Bapak Hamdun. Bapak? Hamdun. Hamdun. Pak bisa diceritakan kemarin ada kejadian kecelakaan kereta api yang melibatkan kasan narkotika Pores Jakarta Timur ini gimana Pak? Kalau masalah kronologisnya saya kurang panas, karena bisa akan dikasakan aktivitasnya yang lagi datang. Cuman pas tadi nengok kecil itu, kecil itu jadi sudah banyak petugas dari stasiun dari negara. Katanya jadi itu yang menemuin pertamanya itu petugas, bubukan warga gitu. Berarti enggak ada laporan juga dari pihak kereta ya Pak, berarti yang menemukan memang petugas yang lagi menyisir? Tahu, petugas itu tahu sengaja menyisir, tahu sudah ada informasi dari kurang-kurang paham juga gitu. Yang pertamanya gitu. Kalau dilihat dari lokasi kejadian, pertama dari potongan mayat itu ditemukan di sebelum mana ya Pak? Itu yang satu, ya. Pokoknya antara itu, antara yang satu yang dua aja. Terus dipindah ke sini nih, si karung-karungnya masih di sini. Kalau mah bekas mundus pisang saya juga dipindah ke situ. Kalau awalnya dari sebelah sana? Ya mungkin pertiranya awal dari sana, makanya dari kaging ada yang berkecil dari sana. Berarti itu keseret kereta yang arah dari barat ke timur. Tapi sebelumnya Bapak enggak melihat adanya orang yang menyebrang atau lalu-lalang di perlintasan kereta Pak? Enggak ada. Pokoknya taunya sudah terjadi kecelakaan aja gitu. Jadi kecelakaan itu pun mungkin enggak agak lama gitu. Karena enggak ada kebukas dari perlintasan. Jadi warga yang lalu-lalang pun enggak sadar ya Pak? Enggak sadar. Cuma tiba-tiba orang tanya dulu ya. Lihat, sudah pada kembali rame. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton.